Pemirsa untuk mengetahui bagaimana dengan pantauan Rukyatul Hilal dari Surabaya, Jawa Tibur, kita sudah terhubung dengan Kepala Laboratorium Falakia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Bapak Novi Sofwan. Assalamualaikum Pak Novi, bagaimana dengan persiapan penentuan satu Ramadan 1444 Hijri ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Observatorium Astronomi Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, sore ini melaksanakan Rukyatul Hilal untuk menentukan kapan awal Ramadan akan jatuh. Jadi saat ini kami sedang melakukan, sudah melakukan pengamatan. Sekarang kita melakukan pengamatan kematahari. Alhamdulillah di observatorium kami ini, kami melibatkan dari mahasiswa, sekitas akademika dan masyarakat sekitar yang berantusias untuk melaksanakan Rukyat sore hari ini. Persiapannya sudah kami lakukan dari kemarin. Cuma tadi malam itu sempat hujan, nah Alhamdulillah dari pagi sampai sore ini cuasanya lebih baik. Semoga nanti sore lebih baik lagi cuasanya, agar kita berhasil menangkap hilalnya dari Surabaya ini. Amin. Terima kasih Bapak Novi Sofwan sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Ya, Syekh, ini kan ada sedikit posisinya agak sedikit membingungkan begitu. Ketika sudah imsak atau ketika harus berhenti makan dan minum pada saat kumandang azan subuh? Ya, ada istilah kita di Indonesia yaitu, ada kata imsak yang digunakan pada saat menjelang azan subuh. Kata imsak itu artinya puasa. Puasa dalam bahasa artinya imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Artinya kalau kita bilang imsak, berarti orang menahan, gak boleh makan, gak boleh minum lagi. Sedangkan belum azan subuh. Maka kalimat ini kurang tepat. Harus diganti dengan kata yang lebih tepat lagi adalah kalimat peringatan. Artinya apa? Mengingatkan kita hati-hati. Sementara lagi, azan subuh. Azan subuh. Jangan makan sampai kebebelasan. Tiba-tiba masih ada bakso, masih ada apa gitu kan. Tiba-tiba ada azan subuh. Pusing, cari ustaz, cari alas. Gimana caranya ustaz? Aku masih makan. Ada jamaah kemarinannya sama saya gitu. Syekh, aku lagi makan. Bangunnya ketelat. Saya gak tahu sebentar lagi mau azan. Aku lagi makan enak. Makanan di mulut, lagi di kunyah. Tiba-tiba azan. Gimana ini? Tanggung. Masa dibuang lagi? Minum gak ya gitu. Boleh, kalau cuma di awal, silahkan ditelan aja makanan tersebut. Nah, tapi jangan pakai minum teh segala. Nanti bahaya itu ya. Jadi panjang ya, saya. Jadi kita bilang kata imsaki itu kurang tepat. Karena masih diperbolehkan makan, minum, sampai azan. Maka kalimat itu diganti dengan peringatan lebih tepat. Peringatan. Baik, terima kasih banyak. Saya Al-Misri sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih.